Selama ini kita hanya tahu bahwa seorang nabi maupun rosul hanya berasal dari kalangan laki-laki. Tidak ada satupun dari perempuan. Terutama 25 nabi dan rosul yang diceritakan dalam Al-Quran yang namanya kita hapalkan sejak kecil. Emang bener ya? Nggak ada satupun nabi atau rosul dari kalangan perempuan? Para ulama sepakat bahwa rosul hanyalah dari kalangan laki-laki. Akan tetapi untuk nabi banyak ulama seperti Al-Qurtubi, Abu Hassan al-Ashari, dan Ibn Hazm yang meyakini bahwa nabi juga berasal dari kalangan perempuan. Seperti Maryam yang didatangi malaikat untuk diberitahu kehamilannya atau Ibu Namusa yang mendapat petunjuk untuk menghanyutkan anaknya ke sungai. Ada pun ulama yang menolak pendapat ini mengacu pada surat Yusuf ayat 109. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu. Ulama yang menolak pendapat itu juga mengatakan bahwa laki-laki soleh yang didatangi oleh malaikat sebagaimana banyak kisah yang terjadi tidak selalu dianggap sebagai nabi.